Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atmosfer Mars kebanyakan adalah karbon dioksida. Permukaan planet ini terlalu dingin untuk menopang kehidupan manusia. Dan gravitasi planet hanya 38% dari bumi. Plus, atmosfer di Mars setara dengan sekitar 1% atmosfer bumi di permukaan laut. Itu membuat sampai ke permukaan yang rumit. Bagaimana NASA sampai di sana? Bagaimana kita bisa berharap bertahan melawan kemungkinan itu? Penggambaran seorang seniman tentang direk langit saat kepintaran kuriositi NASA turun ke Mars. Gagasan mendarat, lalu dan sekarang. Perjalanan ke Mars hanyalah perjalanan pertama saat bumi dan Mars saling berdekatan. Perjalanan akan memakan waktu hanya 260 hari. Begitu kita sampai di sana, tantangan menjadi pendaratan di permukaan planet. Sistem pendaratan apa yang akan membuat para astronot dan penjajah kita aman ke permukaan? Kembali di tahun 2007, para ilmuwan mempertimbangkan empat kemungkinan solusi untuk mendapatkan Astronot ke permukaan, salah satu idenya adalah sistem arahan bermerk yang berbasis lunar. Lander, sistem ini bisa memberikan pilihan untuk mendarat dan lepas landas dari planet merah. Kedua, sistem SLS atau Sky Crane Landing System. Akan menggunakan sistem populasi untuk menurunkan rover dan peralatan lainnya ke permukaan. Sistem ini bisa membongkar kargo dan lepas landas lagi. Desain ketiga yang dibahas adalah air back landing system. Yang mengandalkan roket yang memotong dorongnya di atas permukaan planet dan juga kantong udara. Untuk peralatan mendarat, namun, ini bukan pilihan terbaik bagi orang. Terakhir, para ilmuwan mempertimbangkan Toadon Sensing. Peralatan merasakan permukaan dan lokasi pendaratan, dan mengkompensasinya sesuai kebutuhan. Sepuluh tahun kemudian, para ilmuwan memiliki gagasan lain tentang bagaimana mendaratkan misi. Berawak ke Mars, menurut Richard Rick McGuire Davis, Junior. Asisten Direktur Ilmu Pengetahuan dan Eksplorasi dan Koleader dari Mars Human Landing C-Test. Studi di NASA, pendarat harus menyelam jauh ke atmosfer Mars dan rok lebih dekat ke permukaan. Daripada kami telah melakukan di masa lalu. Sejak atmosfer Mars paling tebal di dekat permukaan. Ketika ditanya tentang metode teknologi sebelumnya yang disebutkan di atas, dia berkata. Pendaratnya sangat berat sehingga banyak teknologi tidak akan berfungsi, seperti kantung udara, langit krane dan parasut. Sebenarnya, untuk memperlambat, kami akan sangat bergantung pada jet. Seberapa berat misi awak kapal itu? Teknologi penggerak retro supersonik ini diharuskan untuk bisa menghadirkan pesawat ruang. Angkasa, proyeksi 20 metrik ton, ke permukaan Mars. Sebagai perbandingan, Curiosity Rover hanya 1 metrik ton. Begitu kita sampai di Mars, apa yang terjadi selanjutnya? Pemenang kompetisi desain Kalenge 2015. Gedung es Mars oleh kantor arsitektur eksplorasi ruang dan kantor arsitektur awan. NASA Kebiasaan dibangun sampai akhir. NASA sudah mempertimbangkan tempat tinggal seperti apa yang kita butuhkan untuk bertahan di Permukaan Mars, 6 perusahaan mulai merancang prototip habitat yang mungkin pada tahun 2016. Dengan prototip yang telah selesai diperkirakan dalam 24 bulan. Semua habitat ini kemungkinan memiliki beberapa kesamaan. Mereka harus mempertahankan diri. Tertutup terhadap atmosfer yang tipis. Dan mampu mendukung kehidupan untuk waktu yang lama tanpa dukungan dari bumi. Untuk mendapatkan ide apa yang akan terjadi, pikirkan tentang ISS. Stasiun Luar Angkasa Internasional telah benar-benar mengajarkan kita jumlah yang sangat besar. Dari apa yang dibutuhkan di habitat ruang angkasa yang dalam, kata Davis. Kita memerlukan hal-hal seperti sistem kontrol lingkungan dan sistem pendukung kehidupan. ECLSS, sistem tenaga, pelabuhan docking, dan kunci udara sehingga kru dapat melakukan perjalanan di ruang angkasa untuk memperbaiki Hal-hal yang melanggar atau menambah kemampuan baru Peralatan untuk melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang kemars selama misi berawak Pertama, apapun yang digunakan astronot harus naik untuk perjalanan jauh Davis juga mengajukan pertanyaan yang menarik Berapa banyak ruang yang dibutuhkan untuk setiap kru member Bisakah Anda membayangkan menghabiskan waktu berbulan-bulan di satu lokasi Dikelilingi tembok yang sama setiap hari Seberapa jauh mereka harus menjaga klaustrofobia di teluk Pada hari-hari penjelajahan luar angkasa, misi berjalan selama 7-15 hari Dan tidak banyak ruang untuk setiap awak kapal Di sebuah stasiun luar angkasa, di mana awak kapal berada di kapal untuk waktu yang jauh lebih Lama, biasanya 6 bulan, kami mendapati bahwa awak kapal hanya membutuhkan lebih banyak tempat Berdasarkan logika ini, mungkin saja basis hunian di Mares akan membutuhkan rekaman yang lebih Luas untuk penduduk Fiksi ilmiah juga melakukan banyak pekerjaan untuk membantu masyarakat membayangkan seperti apa Misi masa depan ini nantinya, film terbaru Temars Hall Terima kasih telah menonton!